Pemirsa sebagai wujud kepedulian dan perhatian kepada masyarakat Kota Jambi yang mengalami musibah, Penjabat atau PJ Wali Kota Jambi, Sri Perwaningsi, melayat kerubah duka korban pagar tembok roboh SMK Negeri 1 Kota Jambi yang terjadi pada sore kemarin. Usai melakukan takziahnya, PJ Wali Kota Jambi menyebutkan kejadian ini merupakan suatu musibah yang diharapkan tidak terjadi kembali karena berdampak pada keselamatan masyarakat. Demi keselamatan warga di sekitar lokasi, Penjabat Jambi melalui dinas PUPR juga telah bertindak cepat, dega menurunkan alat berat untuk membersihkan puing-puing dan merupakan pagar tembok yang masih rawan runtuh kembali. Ini adalah musibah, kita berharap ini tidak terjadi kembali. Bahwa robohnya tembok pagar di SMKN kemarin sore itu sudah kita tangani, ya pemerintah kota bersama kemarin saya digambil oleh Pak Napolres, membersihkan, merapikan puing-puing tembok-tembok pagar tersebut. Karena yang pertama, perwawal Kota Jambi, bahwa ketika ada musibah yang di luar Jogadita atau supaya ini kejadian yang memang tidak kita prediksi kejadiannya, maka Kompetan Kota Jambi memberikan santunan. Tentu sudah diatur di dalam peraturan balik kotanya, hari ini bersama kami sudah sampaikan santunan dari peta Kota Jambi, dan nanti kami akan berhujung ke warga yang anak-anak-anak masih ada satu, karena tidak Islamnya ada makhlukah, yang tadi kemarin masuk ke rumah sakit dan anak-anak sudah dibawa pulang. Nanti kami akan lanjutkan anak-anak yang kemarin jadi kota. Lebih lanjut, Sri juga menjelaskan, sesuai dengan peraturan wali kota Jambi terkait bila mana ada kejadian musibah di luar prediksi, bahkan akan diberikan bantuan santunan. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!